Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Permasalahan klasik yang sering terjadi pada hape Samsung kelas menengah ke bawah adalah penuhnya ruang penyimpanan internal. Dan ini biasanya ditandai dengan adanya notifikasi peringatan di layar bagian atas, bahwa ruang penyimpanan hampir habis dan sebagian fungsi sistem mungkin tidak akan berfungsi. Dampak sederhana dari ruang penyimpanan penuh ini adalah ketika kita men-download aplikasi di Playstore, maka akan gagal dikarenakan ruang penyimpanan yang tidak mencukupi. Pada tutorial kali ini saya akan membagikan trik yaitu 5 cara untuk melegakan kembali ruang internal hape Samsung yang hampir penuh. Namun sebelumnya kembali saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe, dan bagi yang belum silahkan klik tombol subscribe untuk mendukung channel kita ini supaya lebih baik lagi dan memberikan manfaat buat yang lainnya. Berikut 5 cara untuk melegakan ruang internal di hape Samsung. Yang pertama adalah menonaktifkan aplikasi bawaan yang tidak pernah digunakan. Aplikasi bawaan di hape Samsung walaupun tidak pernah kita gunakan tetap akan menyita ruang penyimpanan. Ini dikarenakan data cache yang tersimpan dan juga pembaruan aplikasi yang terjadi secara otomatis. Untuk menonaktifkan aplikasi bawaan tersebut caranya sangat mudah. Kita tinggal masuk ke menu pengaturan atau setelan. Kemudian pilih aplikasi. Selanjutnya kita pilih aplikasi bawaan yang tidak pernah digunakan dan akan di nonaktifkan. Salah satu contohnya disini aplikasi drive akan saya nonaktifkan. Sekarang kita tap untuk aplikasi drive ini. Kemudian pilih nonaktifkan. Oke sudah berhasil. Kemudian contoh aplikasi bawaan lainnya seperti youtube. Kita nonaktifkan juga. Kemudian jika ada versi pembaruannya cukup kita hapus saja. Itu dia teman-teman cara pertama untuk melegakan ruang internal di hape Samsung. Sekarang kita berlanjut ke cara yang kedua yaitu memindahkan penyimpanan file dari memori internal ke memori eksternal atau SD card. Untuk memindahkan file dari memori internal ke eksternal kita bisa melakukannya dengan menggunakan aplikasi file manager atau pengaturan berkas yang ada di hape Samsung. Jenis file yang biasanya cepat sekali menghabiskan ruang penyimpanan adalah foto, video, dan juga file musik. Sekarang saya buka untuk file manager. Kemudian seluruh file foto dan video yang ada di penyimpanan internal akan saya pindahkan. Caranya cukup simpel, cukup kita tandai semua foto dan video ini, kemudian klik titik 3 yang ada di bagian atas. Kemudian pilih pindahkan. Selanjutnya pilih kartu SD atau penyimpanan eksternal. Pilih folder untuk menyimpan foto dan video tadi, selanjutnya pilih selesai. Sekarang semua foto dan video yang jumlahnya banyak ini akan dipindahkan ke penyimpanan eksternal atau SD card. Baik itu dia cara yang kedua untuk melegakan ruang internal di hape Samsung. Sekarang kita berlanjut ke cara yang ketiga yaitu mematikan pembaruan aplikasi secara otomatis. Pada pengaturan secara bawaannya di aplikasi Playstore, biasanya semua aplikasi yang terinstall di hape Samsung akan secara otomatis melakukan update ketika terhubung ke jaringan Wi-Fi. Dan jika ini dibiarkan, tentu saja ruang penyimpanan di hape akan cepat penuh. Untuk menonaktifkan pembaruan secara otomatis, sekarang kita buka Playstore. Kemudian kita tap garis 3 yang ada di bagian atas sebelah kiri. Selanjutnya pilih pengaturan. Kemudian kita tap lagi pada update aplikasi secara otomatis. Kemudian centang pada pilihan jangan update aplikasi secara otomatis. Oke berhasil, sekarang semua aplikasi yang ada di hape kita tidak akan melakukan pembaruan secara otomatis. Dan untuk pembaruan aplikasi bisa dilakukan secara manual sesuai dengan aplikasi yang memang kita perlukan. Kemudian cara yang keempat untuk melegakan ruang penyimpanan di hape Samsung adalah menghapus data cache dan file sampah secara berkala. Untuk melakukannya cukup mudah, tinggal kita masuk ke File Manager seperti tadi. Kemudian klik titik 3 yang ada di bagian atas sebelah kanan. Selanjutnya pilih kelola penyimpanan. Kemudian kita klik lagi pada titik 3 yang ada di bagian atas. Kemudian pilih pengaturan penyimpanan. Selanjutnya pilih lagi memory perangkat. Kemudian sekarang untuk menghapus data cache yang ada di hape Samsung ini kita pilih saja data yang disimpan. Selanjutnya pilih hapus dan tunggu beberapa saat untuk proses penghapusan data cache sedang berlangsung. Sekarang kita berlanjut ke cara yang kelima yaitu memindahkan aplikasi yang terinstall ke SD card. Walaupun tidak semua aplikasi yang diinstall bisa kita pindahkan ke memory eksternal, namun beberapa di antaranya bisa kita pindahkan dengan mudah. Dan untuk mengetahui caranya silahkan teman-teman simak penjelasannya di bagian atas ini. Di situ dijelaskan cara untuk memindahkan aplikasi atau game dari memory internal ke memory eksternal. Baik teman-teman itu dia 5 cara untuk melegakan memory internal di hape Samsung. Semoga tutorial ini bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share jika teman-teman menyukai video ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.